Intro Usianya baru 22 tahun dan dia tidak pernah bermain buruk musim ini. Winger Real Sosyadat itu seolah menemukan bentuk permainan terbaiknya yang membuat dirinya menjadi pemain tak terhentikan. Ya, dia adalah Tagafusakubo, pemain asal Jepang yang telah berhasil menciptakan 5 gol di La Liga yang juga menempatkan namanya sebagai winger paling produktif di La Liga saat ini. Jika ditanya, siapakah winger dengan performa terbaik di La Liga di awal musim? Kami pikir Kubo adalah salah satu pemain yang akan masuk ke daftar tersebut, kalau memang bukan dia yang terbaik. Pemain yang baru berusia 22 tahun itu berhasil menjelma menjadi pemain sayap yang mengerikan bersama Sosyadat musim ini. Ia mengalami peningkatan menonjol dalam banyak aspek kualitasnya, seperti visi, timing, positioning, kecepatan, dan juga insting golnya. Dan hal itu tergambar jelas dari apa yang telah ia lakukan saat ini. Setelah di musim lalu, Tagafusakubo berhasil menjadi pemain yang tak tergantikan di Real Sosyadat. Dengan berhasil menciptakan 9 gol di semua kompetisi dan mengantarkan Sosyadat untuk masuk ke Liga Champion, musim ini Kubo seolah berada di level yang berbeda. Lihatlah, kecerdasannya berikut ini dalam melakukan scanning sebelum memberikan umpan ke kotak penalti. Ia menunggu, melihat rekannya masuk dan memberikan umpan tepat sasaran di momen yang tepat. Tapi tunggu, tak hanya itu saja. Musim ini Kubo juga berhasil tampil jauh lebih efektif dan efisien. Bermain di posisi sayap kanan, dia menunjukkan jika ia punya kemampuan menjaga bola di kakinya dengan sangat baik. Bolanya sangat sulit untuk direbut. Dengan pergerakan memotong ke kiri, menusuk dan melepaskan tembakan dengan kaki kidalnya. Finishing Kubo juga nampak jauh lebih matang. Ia dapat mengincar sudut arah bola dengan tepat. Dan seperti kita jelaskan di awal, 5 gol dari 7 pertandingan yang ia mainkan bersama Sosyadat di awal musim ini adalah bukti betapa mematikan Tagafusakubo. Kuatnya mentalitas Tagafusakubo. Di usaha yang baru menginjak 22 tahun, pengalaman Kubo untuk bermain di ajang La Liga sejak muda membuat mentalitasnya terbentuk dengan sangat baik. Bahkan saat ia terus dipinjamkan oleh Madrid sejak ia bergabung di tahun 2019, Kubo terus bertransformasi. Dan itu membuatnya sangat tenang menghadapi setiap lawan yang mengganggunya. Lihatlah, keberanian Kubo saat mendapatkan pelakuan tak menyenangkan dari pemain Bilbo yang lalu. Ia jelas tak takut. Perlakuan yang kemudian, Kubo jawab dengan gol yang membuat Sosyadat berhasil mengalahkan Atletik Bilbo dengan skor 3-0. Teknik dibentuk di Lamasya dan mental di Madrid. Apa yang membuat Kubo spesial? Dari pemain lain adalah pengalaman dan bagaimana ia berkembang sebagai pemain sepak bola. Kubo yang berasal dari Jepang sempat menimpa ilmu di Lamasya sejak 2011 hingga 2015 atau sekitar 5 tahun. Waktu yang lama yang kami pikir telah membentuk dasar-dasar tekniknya. Seperti kita tahu, Lamasya dikenal sebagai akademi yang mengajarkan teknik dasar sepak bola terbaik di dunia. Setelah itu, Kubo kembali ke Jepang. Bermain untuk tim muda FC Tokyo sebelum Real Madrid membelinya secara gratis di tahun 2019. Menariknya, meski bergabung ke Madrid, Kubo selalu dipenjamkan tiap musimnya. Mulai dari ke Mallorca, Villarreal, Hitave hingga akhirnya dibeli Real Sosyadat. Kubo bahkan belum bermain sekalipun untuk Madrid di kompetisi resmi. Tapi kami pikir, statusnya sebagai pemain Madrid dan bagaimana ia berlatih dengan para pemain El Real telah membentuk mentalitas kuat ala tim El Real. Dan itulah yang membuat Kubo yang terbilang masih sangat muda memiliki kedua selek tersebut. Kubo dengan teknik kemampuan skill luar biasa khas para pemain Lamasya yang berpadu dengan mentalitas kuat ala DNA El Real. Kubo ingin jadi bintang di UCL bersama Sosyadat. Setiap pemain, punya mimpi besar dan sepertinya mimpi Kubo bukanlah bersama Madrid ataupun Barcelona. Sebaliknya, Kubo punya mimpi untuk bersinar dengan timnya Real Sosyadat saat ditanya tentang Real Madrid. Dia mengatakan pintunya telah tertutup, di mana ia hanya ingin fokus mencapai prestasi tinggi bersama Sosyadat. Saat ini saya adalah pemain Real Sosyadat. Dan pintu untuk Real Madrid sudah tertutup. Saya ingin menjadi bintang di Liga Champion. Saya ingin membuat Real Sosyadat disegani di level Eropa. Di awal musim ini sendiri, Sosyadat mungkin sempat tersendat saat belum berhasil meraih kemenangan di dua laga awalnya. Tapi setelahnya, bersama Takefusakubo, performa Real Sosyadat meningkat impresif. Mereka kini sukses meraih tiga kemenangan beruntun yang membuat tim ini, menempati posisi lima kelasmen sementara. Di Wata Tico Madrid, Girona, Barcelona, dan juga Real Madrid. Sementara dengan lima gol yang berhasil diciptakan Takefusakubo sejauh ini, pemain asal Jepang itu tercatat berhasil menjadi top skor kedua La Liga bersama Lewi dan juga Morata. Mereka hanya tertinggal dari Pellingham yang sudah menciptakan enam gol. Ya, jadi itulah cerita dari sosok Takefusakubo yang bertransformasi menjadi pemain luar biasa di awal musim ini. Terima kasih sudah menonton!